Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sahabat sahabat longbro cafe ya Berjumpa kembali di channel ini Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan Segala urusannya oleh Allah SWT Amin Video kali ini adalah Membahas Honda Vario 125 cc Tipe CBS Dan tipe ini adalah Keluaran tahun 2022 Yang Kita nantikan ya Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe Dan tombol lonceng dibunyikan Agar Mendapatkan info-info terbaru Dari channel ini Konon motor ini Jika ingin memesan harus melalui Inden karena apa Karena ini sangat susah sekali Berada di Pasaran ya alias Harus pesan terlebih dahulu Jadi seperti itu ya Dan Honda Vario ini Memiliki harga Di atas Pendahulunya ya Mungkin sekitar 23 Lebih ya Atau di bawah 23.500.000 Oke Sedangkan harga Pendahulunya Hanya 22.500.000 Jadi seperti itu ya Itu untuk wilayah Daerah Jawa ya Di tempat lain Atau daerah Luar Jawa Mungkin lebih Tinggi daripada Harga yang Sudah saya Sampaikan tadi Masalah fitur-fitur Oke Kita tonton Terus videonya Agar lebih Paham Bagaimana Fitur-fitur Daripada Honda Vario Terbaru ini Oke Mulai saja Dari mulai Penampakan depan ya Seperti ini ya Sebenarnya Tidak ada bedanya ya Hanya Warnanya ini Merah Hitam ya Terus logo Honda Itu warna putih Seperti itu ya Nah Di sampingnya Ini juga sama ya Berwarna hitam Ya Loh ya Disini berwarna hitam Sedangkan Yang bawah Itu warna hitam juga ya Ini Nah Sedangkan untuk lampu Atau Headlamp Atau pencahayaan Honda Tipe ini Menggunakan LED Lampu LED Tentunya Sangat terang Benderang Jadi seperti itu ya Nah Sedangkan sepak Board depan Sama dengan Warna bodinya Dan Ban Tentunya Sudah menggunakan Ban tubeless Sehingga Lebih Aman Dan Efisien Ya Tidak pakai Ban dalam Di sisi Sebelah Sampingnya Terdapat tulisan Honda Dan variasi Warna Hitam Dan Silver Jadi Seperti itu Oke Kita lanjutkan Ke atas Atau Speedometer Ini sudah Full Digital Seperti ini ya Dan mampu Memberikan informasi Kepada Pengendara Lebih akurat Dan menarik Sehingga Tidak Membrosankan Kemudian Sebelah kiri Tidak ada Perbedaan Disitu Ada Tombol Starter Dan Rem Sebelah kanan Juga Sama Untuk Rating Atau Lampu Sain Serta Lampu Dim High Dan Low Beam Oke Kita Teruskan Dan Memiliki Tuas Pengunci Rem Sehingga Saat Lampu Merah Khawatir Ada Anak Anak Yang Di Depan Tidak Bisa Langsung Memutar Gas Jadi Seperti Itu Kemudian Vario Tipe CBS Ini Masih Menggunakan Kunci Manual Sahabat Sahabat Semuanya Dan Di bawahnya Bawah kunci ini Terdapat Kantong Kiri kanan Atau rak Ini Untuk penempatan Mungkin Air minum Atau sebagainya Yang bisa Ditempatkan Sesuai Dengan Lebarnya Box Ini Sedangkan Di tengah Terdapat Kantong Gantungan Kantong Plastik Kita Lihat Dari Sisi Bawah Seperti Ini Sangat Menarik Sekali Dan Futuristik Jadi Seperti Itu Vario Ada tulisannya Vario Di bodinya Di bawahnya Apa tulisannya Liquid Color Jadi Seperti Itu Ini Sangat Menarik Sekali Bahwa Untuk Semua Pencipta Vario Ini Saatnya Berarti Berarti Vario Lama Dengan Motor Yang Baru Lebih Elegen Oke Kemudian Kita Akan Melihat Dalamnya Bawahnya Jok Seperti Apa Bagasinya Tidak Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Jadi Seperti Ini Cuma Tampilan Aja Yang Lebih Futuristik Dan Elegen Itu Jadi Seperti Itu Yuk Silahkan Yang Tertarik Dengan Motor Ini Pesan Karena Ini Tidak Bisa Langsung Dibeli Harus Dipesan Jadi Seperti Itu Oke Sahabat Sahabatku Semuanya Itulah Pengenalan Atau Review Daripada Vario Ini Mudah Mudahan Dapat Menarik Dan Memberikan Informasi Yang Cukup Untuk Membeli Motor Vario Tipe Terbaru Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh